Bupati Baru, Haji Suwardi Saleh menyambangi para keluarga korban kebakaran di Dusun Ele, Desa Lompot Tengah, Kecamatan Tenet Riaja, Baru, Sulsel, Senin 18 September 2023. Pada kesempatan tersebut, Bupati Baru bersama jajarannya hadir memberikan semangat kepada para korban dan juga menyerahkan bantuan kepada para korban. Saya atas pemerintah daerah dan pribadi menyampaikan turut berduka atas musibah kebakaran yang menimpa saudara kita tadi pagi, kata Suwardi Saleh. Bupati Baru berpesan kepada seluruh warga baru agar tetap waspada akan terjadinya musibah kebakaran. Kalau mau keluar rumah perhatikan kondisi rumah, jangan lupa matikan kompor dan kelistrikannya diperhatikan, tandasnya. Turut hadir pada kesempatan tersebut Basnas Baru, Wakal Pores dan Kasat Reskrim, Kepala Dinas Sosial, BPBD. Bupati Baru mengungkapkan bahwa telah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi karena ada korban yang meninggal dunia. Insya Allah, keluarga korban akan memperoleh santunannya, bebernya. Saat ini kami telah koordinasikan hal ini dengan Kementerian Sosial, paparnya. Peristiwa tersebut tepatnya terjadi di Dusun Botoboto, Desa Lompok Tengah, Kecamatan Tene Terilau, Kabupaten Baru, Sulsel. Pada peristiwa tersebut terdapat empat rumah panggung Ludes terbakar. Selain itu, juga terdapat satu korban jiwa yang berinisial SF, 10 tahun. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!